Ini kan sebelum jamaah ikut bergabung kan kita harus siap siap. Bener. Tahan, tahan, tahan. Sebentar, hentikan syuting ini. Ini handphone aku getar loh. Ada apa sih? Getar. Coba-coba diangkat. Kalian cukup penting. Tumpen. Tumpen. Siapa yang ngomong jam segini? Gak tau. Gak apa-apa diangkat. Penting kayaknya penting. Kayaknya penting. Aku lihat dia. Ah driver. Paling nanya mau dijemput jam berapa. Soalnya abis ini mau ke lokasi selanjutnya. Coba, coba, coba. Dengar dulu. Angkat, angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Oni. Ya. Duh maaf banget nih mau ngasih tau. Nanti pulang syuting pulang sendiri aja ya Rafa ya. Gak dijemput ya. Apa? Kok pulang sendiri? Maksudnya apa nih? Aduh nanti syuting pulang sendiri gak apa-apa lah ya. Soalnya gak bisa jemput. Kunci mobilnya dirusakin fast tadi. Dirusakin fast? Iya. Maksudnya pulang sendiri yang bener aja dong. Iya gampang lah. Nanti dipasenin mobil bak lah dari sini, dari rumah. Aman-aman. Ya. Mobil bak? Halo? Lah dimatiin? Halo? Emang mobil bak emang kambing kurban? Ini gimana sih? Ah ini gara-gara fast nih. Mas Oni, Mas Oni. Jadi gak bisa pulang. Uji kesabaran bapaknya banget. Nah namanya gak sama aja. Ya Allah. Sudah-sudah. Haruslah pagi-pagi itu kita harus tenang. Iya. Kan kita mau syuting nih. Kok malah marah-marah kenapa sih sebenernya? Iya ini tadi sih fast mainin kunci mobil aku Ustazah. Terus tiba-tiba jatuh rusak. Jadi aku gak bisa dijemput sekarang. Kan aku harus ke lokasi syuting selanjutnya gimana caranya dong. Insya Allah. Jadi nguji kesabaran bapaknya banget kalau kayak gini. Jadi orang tua itu harus sabar. Bener. Emang bener orang tua bisa sabar kayak gitu? Apalagi anak kecil. Ada banyak yang gak sabaran. Kok Ustadz? Banyak tapi jangan ngikutin yang gak sabaran dong. Makanya kita mau belajar itu. Ya namanya ngadepin anak. Kan anak itu tingkahnya macam-macam ya. Jadi kita harus tetap sabar sebagai orang tua. Tapi bisa dibahas pagi hari aja gak mungkin supaya aku bisa lebih sabar. Mending itu aja dibahas supaya lebih real. Bener. Jadi kita bahas tentang apa? Ayo ayo ayo. Ini deh kita bahas mengenai. Benarkah semua orang tua sabar? Oh bener ya. Ayo ayo ayo. Kita bahas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam. Itu indah. Masya Allah. Tema kita hari ini. Benarkah semua orang tua itu sabar? Kita cari tahu pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada artikel yang berkaitan dengan ini Ustazah. Akan aku bacain ini mengenai kasus kekerasan anak yang semakin meningkat. Ada di belakang aku ini. Kekerasan anak. Kekerasan pada anak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur hingga pertengahan tahun 2020 mencapai 14 kasus. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana. Kabupaten Ngawi menyebutkan tiap tahun kasus kekerasan anak cenderung meningkat. Data tahun 2018 terjadi 32 kasus dan meningkat menjadi 35 kasus pada 2019. Angka kekerasan anak meningkat selama pandemi. Ya Allah. Barusan kan kasus kekerasan terhadap anak itu semakin meningkat. Malah banyak kasus lain yang jadi viral juga tentang orang tua yang tega nyakitin bahkan ngilangin anaknya sendiri. Ada yang mau aku tanyain jamaah sama Ustazah Siva. Ustazah, kalau kasus kekerasan pada anak meningkat, apa sih faktor yang menjadi penyebab kasus orang tua itu melakukan kekerasan pada anak? Dan bagaimana cara meningkatkan rasa sayang kita sebagai orang tua itu terhadap anak? Nah risipasinya seperti apa? Insya Allah, pertanyaannya seru banget ya Ustazah Siva. Soalnya tadi kan aku sendiri gara-gara kunci aja jadi gak sabaran, takutnya terjadi kekerasan. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukuran lillah amma ba'd. Izin para guru saya, Masya Allah. Mas Soni pertanyaannya bagus sekali, apalagi tadi abis menghadapi Fas kan gitu kan. Yang lagi kunci mobilnya. Iya. Banyak sekarang ini kekerasan yang terjadi kepada anak-anak. Dan yang lebih parahnya lagi kekerasan ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Jadi banyak sudah data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan lain sebagainya yang menyebutkan berapa banyak kasus kekerasan anak setiap tahunnya itu meningkat. Nah kekerasan kepada anak itu ada dua faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah faktor internal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dari diri si anak. Ada anak-anak mohon maaf sekali yang kekurangan mental, yang kekurangan fisik dan lain sebagainya. Mereka cenderung lebih gampang mendapat kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik tapi kekerasan emosional. Ada yang dilecehkan, disakiti hatinya itu kan kekerasan juga. Nah yang kedua faktor yang paling sangat mempengaruhi dari intern dalamnya itu adalah faktor kekerasan dari orang tua. Jadi banyak sekali orang tua yang bukan hanya dia membesarkan anaknya dengan kasih sayang tapi juga dengan kekerasan. Apa faktor penyebabnya jamaah sekalian di rumah? Pertama Mas Soni adalah orang tua yang sering bertengkar di rumah. Jadi orang tua yang cenderung sering bertengkar, punya masalah atau salah satunya toksis, berpenyakit gitu ya. Hatinya dikit-dikit istrinya kayak gini ngomel, suaminya kayak gini ngomel. Apalagi berantemnya depan sang anak. Nah ini menimbulkan mereka juga bisa berlaku kekerasan fisik kepada anak ataupun mental gitu. Yang kedua adalah karena faktor pernikahan yang kurang matang psikologisnya. Jadi orang menikah muda, yang penting nikah ikutin tren deh. Sekarang kan lagi ikutin tren ya Ustaz Syem ya. Tapi Ustaz Syem belum ikutin tren kayaknya. Yang mana trennya? Tren nikah muda gitu kan. Masya Allah. Padahal nikah itu bukan hanya menikah, saling bergandengan tangan, hidup bersama. Bagaimana cara kita nanti mendidik anak-anak kita terutama dengan kekerasan di dalamnya gitu. Nah yang ketiga adalah faktor selain tadi yang pertama adalah? Yang internal, eksternal itu. Nah internal itu adalah orang tua yang sering bertengkar, kemudian lagi psikologis yang kurang matang. Yang ketiga adalah stress dengan apa yang dihadapi. Banyak kita lihat video-video viral ibu-ibu ngajarin anaknya sekolah online sampai dicubit anaknya. Oh iya. Satu tambah satu berapa? Lima kata anaknya. Satu tambah satu berapa? Lima gitu kan susah ya. Jadi itu stress dengan adanya pandemi atau kurang nafkah dari suami. Atau juga keadaan rumah tangga perekonomian yang bisa dibilang tidak stabil gitu. Akhirnya mereka berlaku tindak kekerasan terhadap anak. Jadi melampiaskannya ke anak gitu ya? Melampiaskannya kepada anak. Maka bagaimana caranya agar rasa sayang kita terus meningkat terhadap anak-anak kita? Yang pertama kita harus berfikir dan merenungkan bahwa anak itu adalah anugerah dan riski terbesar dari Allah. Seberapa banyak harta yang kita miliki tidak akan menandingi riski paling baik yaitu anak-anak kita. Kita lihat kisah Ibrahim yang begitu lama dikasih anak. Atau kisah Nabi Zakaria Masya Allah yang berpuluh-puluh tahun lama dikasih anak oleh Allah. Sampai Nabi Zakaria mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 40. Bagaimana bisa aku punya anak ya Allah sedangkan aku ini sudah tua rentah istriku saja mandul gitu ya. Tapi kola kathalik allahu yaf'alu maya. Begitulah kalau Allah sudah berkendak kata malaikat Jibril. Jadi kita harus renungkan banyak orang-orang di luar sana yang pengen punya anak tapi belum dikasih sama Allah. Nah yang kedua cara meningkatkan kasih sayang kepada anak kita berikan waktu kita lebih banyak terhadap anak kita. Dan sering ajak mereka traveling kalau punya duit. Masya Allah. Jadi jangan pelit-pelit sama anak ajak jalan-jalan gitu. Sebenarnya gak harus ke tempat yang mahal yang penting ajak jalan-jalan. Gak perlu. Ketaman depan aja udah senang gitu kan. Angin di situ kalau punya duit. Baik kita garis bawahi. Gak harus mahal yang penting anak senang kita ajak jalan-jalan gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Sama-sama Mas Soni agak lebih lega ya. Agak lebih lega menjadi pembuka perbincangan tapi masih harus belajar lagi. Banyak bersyukur oh iya saya udah dikasih anak gitu. Masya Allah punya anak. Dan pagi hari ini kita belajar sama-sama semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan amanah. Dan bisa memimpin anak kita. Mengajari anak kita menjadi anak yang baik dan bisa menjadi pemimpin yang baik nanti anak kita kelak. Kita mulai lagi pelajaran kita hari ini. Kita bahas lagi lebih dalam jamaah. Karena gini kadang kalau namanya orang tua ada yang marahin anak nih. Suka alesannya gini ya abis sih anaknya nakal. Jadi emosi nih jadinya sama anak gitu kan. Orang tua dalihnya suka kayak gitu. Abis anaknya nakal. Sebenernya katanya dalam Islam tuh aku penanya nih sama Ustaz Syam. Emang bener gak pernah gak ada sebenernya kata anak nakal. Tapi sebenernya karena orang tua aja yang apa ya. Pola asuh kepada anaknya itu salah. Bener seperti itu gak sih Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd asbahna wa asbahal mulukullahi rabbil alamin. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Ustaz Maulana Tabe Ustazah Syifa, Mas Soni dan guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah di pagi hari yang berberkah ini. Istilah tidak ada istilah anak nakal yang ada adalah anak yang berbuat kesalahan. Itu sering kami dengarkan dari guru kami Ustaz Maulana. Karena memang tidak ada istilah dosa bagi anak, anak kecil. Istilah dosa itu bagi seseorang yaitu ketika dia sudah menyandang status mukallaf. Kalau di dalam ilmu islami adalah mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang pertama mukallaf itu adalah mereka yang sudah wajib untuk beribadah. Dosa itu kan muncul ketika seseorang meninggalkan ibadah. Istilah Al-Qurannya fasik, fasikun. Atau dosa itu muncul ketika dia tahu ini dilarang di dalam Islam tapi dia tetap mengerjakannya. Maka barulah istilahnya mendapatkan ganjarannya atau mendapat dosa kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau istilah Al-Quran bilangnya fasik, fasikin, fasikun, orang-orang yang fasik. Siapa itu orang-orang yang fasik tahu kalau ini tidak boleh dilakukan tapi melakukan. Tahu kalau ini wajib dilakukan tapi tidak melakukannya. Tapi ada orang-orang yang terbebas daripada hukum itu. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang belum mukallaf tadi. Siapa itu orang yang belum mukallaf adalah seorang anak yang belum balik. Bagi laki-laki belum keluar air mani. Bagi perempuan belum yang namanya mendapatkan masa menstruasi. Kapan itu keluar mani dari anak laki-laki? Adalah umur 8-15 tahun. Jadi masa penungguan peralihannya ini sehingga dia dinyatakan wajib untuk beribadah. Itu adalah ketika disebut sudah balik atau sudah keluar air maninya. Atau sudah mimpi basah biasanya istilahnya kalau kami di pesantren. Kemudian kalau perempuan bagaimana ukurannya? Ketika dia sudah masa haid atau sudah yang namanya menstruasi. Maka setelah itu dia mukallaf wajib untuk beribadah. Kalau dia tidak beribadah maka dia akan mendapatkan dosa. Sebelum dia mukallaf tadi maka ketika dia tidak sholat maka dia tidak dapat dosa. Tapi dia disebut sesalah. Kadangkala orang tuanya yang bertanggung jawab. Walaupun memang belum wajib sholat. Tapi orang tuanya wajib untuk mengajarkan sholat sebagaimana perintah Nabi SAW. Siapa lagi sebenarnya yang tidak ada istilah nakal atau fasik dalam Al-Quran disebutnya. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat sehingga dakwah tidak sampai kepadanya. Misalnya ada orang memang dakwah itu tidak bisa sampai kepadanya. Jadi tidak bisa diperintahkan atau diwajibkan untuk melakukan suatu ibadah. Sehingga meninggalkannya pun tidak menyimpulkan dosa baginya. Jadi kalau istilah anak nakal ada enggak anak nakal. Anak yang belum balik itu tidak ada kata fasik untuknya atau nakal untuknya. Tapi tetap disebut dengan kesalahan. Jadi enggak ada anak nakal tapi anak yang berbuat salah itu ada. Anak yang berbuat salah. Dan orang tua sebenarnya harusnya pendidikan dini karena aku pernah baca ya. Itu dari orang tua dulu ya Ustaz. Benar dong karena lilmut taqina imama. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diminta pertanggung jawabannya kok enggak ngajarin pas sebelum dia mukallaf gitu. Berarti harusnya balik lagi ke orang tuanya dulu ternyata ya. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Semoga kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita sejak dini ya. Semoga menjadi anak yang baik. Menghormati anak dan anak juga insya Allah akan menghormati kita juga insya Allah. Tapi namanya pelajar ya pasti banyak banget yang mau aku tanyain nih. Memang ada disini sama Ustaz Maulana juga nih. Tapi sebelumnya ada artikel dulu Ustaz yang mau aku baca ini. 37 pasangan anak SMP. Maaf. Pesta seks di hotel. Petugas temukan barang bukti. Astagfirullahaladzim. Aku bingung kok bisa ya masuk ke hotelnya itu loh anak-anak kecil ini. Kok dibolehkan. Tapi dia tidak akan membahas mengenai hotelnya. Yang mau aku bahas adalah apakah ini berkaitan dengan kesabaran orang tua juga. Karena mungkin terlalu keras ke anaknya. Atau seperti apa ya. Masalahnya kan gini. Kadang sebagai orang tua aku serba salah Ustaz Maulana. Kalau gak keras ke anak nanti pergaulannya jadi rusak. Mungkin seperti artikel tersebut. Tapi kalau keras nanti dibilangnya zolim ke anak gitu. Nah pertanyaannya gimana nih cara orang tua itu agar dapat bersikap keras. Tapi tidak berbuat zolim terhadap anak. Aku mohon penjelasannya Ustaz. Karena bakal jadi pelajaran banget buat aku Ustaz Maulana. Silahkan. Izin Ustaz Assam, izin Ustaz Sipah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat. Yeay. Oh Jemaat. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad. Olai ala salli ala muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Karena yang namanya orang tua tidak boleh berhenti untuk belajar. Apalagi dalam al mendidik anak kita tidak boleh bermasa bodoh. Karena dalam al anak ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Sekali lagi mendidik anak. Untuk memberikan mungkin pembelajaran bisa diwakilkan orang lain. Tapi penanggung jawab tetap orang tua. Dalam al ini bagus pertanyaannya Mas Soni. Gimana nih sebagai orang tua kita mau mendidiknya secara keras juga. Jatuhnya jangan sampai terjadi kezoliman. Takut kita tidak terlalu artinya tidak terlalu keras. Eh tau-tau dia kebablasan seperti tadi. Nah sebenarnya ada teknik sebenarnya berlaku keras tanpa zolim. Yakni namanya tegas. Keras tanpa zolim namanya tegas. Bagaimana cara menerapkan ketegasan ini? Yang pertama terapkan aturan. Inilah sebenarnya anak-anak diberikan aturan dalam rumah tangga. Buat aturan. Aturannya agama harus diperkenalkan. Aturan lingkungan harus diperkenalkan. Aturannya apa? Aturannya negara harus diperkenalkan. Kemudian yang paling penting adalah aturan tentang agama kehidupan di dunia ini. Nah buat kita semua cara menerapkan ini lakukan pembiasaan. Makanya sosok orang tua memberikan keteladanan. Dan sampaikan mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka sebelum jatuh kewajiban itu padanya. Nah itu. Jadi sholat ikutkan. Jadi ajarkan sholat sebelum dapat perintah sholat. Nah ibaratnya apa? Supaya dia tidak akan meninggalkan kewajibannya. Jadi sampai bertahukan norma-norma, adab-adab. Dalam itu, dalam ala apa? Kedekatan kita terhadap anak-anak kita. Mungkin kita lihat dulu posisi anak itu sesuai dengan ukuran usianya. 1-7 itu adalah bagikan raja dan ratu. Bagaimana kita aduh sayang-sayang. Tapi ketika sudah menganjak umur 7-14. Maka disinilah kedekatan kita sudah menerapkan yang namanya kedisiplinan, aturan. Karena ibaratnya bagikan dipenjara oleh aturan itu. Sehingga ketika dia di usia 14 tahun sampai 21 tahun itu jadi kayak sahabat. Selanjutnya dia bisa berjalan sendiri. Inilah sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih supaya bisa tegas supaya tidak berbuat zolim terhadap anak. Karena inilah pentingnya memperkenalkan ilmu agama. Sekali lagi, memperkenalkan ilmu agama. Ilmu agama itu diperkenalkan dengan pembiasaan. Ilmu agama itu ditarapkan dengan apa? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Ini tidak boleh loh ini. Secara pelan-pelan saja. Jadi enaknya itu makanya dua pertiga dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Jadi bentuk cerita, bentuk cerita itu mewarnai kehidupan kita. Ada cerita tentang ini. Cerita maling kundang mengajarkan kita supaya kita tidak berdosa sama orang tua. Ante itu benar tidaknya terserah. Yang jelas kisah maling kundang mengajarkan kita supaya jangan sampai durhaka sama orang tua. Masya Allah berarti disiplin sejak dini sama anak itu gak apa-apa ya Ustaz Maulana. Gak apa-apa tapi dengan al cerita. Ada loh kisahnya seperti ini. Apalagi kisah-kisah Nabi, kisah sahabat. Baik Ustaz Maulana Masya Allah. Terima kasih sudah mengajarkan aku mungkin untuk jamaah yang di rumah juga. Supaya kita konsisten disiplin kepada anak sejak usia dini. Belajar agama sejak usia dini. Mungkin gak marah-marah, gak teriak-teriak tapi tegas terhadap anak. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Maulana. Baik jamaah. Sekarang kita akan masuk ke selanjutnya.